Bupati Sumedang menghadiri sekaligus peluncuran buku saku panduan pencegahan tindak kekerasan anak dan penyimpangan seksual anak bertempat di Aula Tampomas Setda IPP Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir mengatakan, pihaknya mengapresiasi dibuatnya buku panduan tentang tindak kekerasan pada anak serta tindakan seksual pada anak. Buku ini sebagai bentuk pemahaman terhadap masyarakat sehingga terhindar perilaku menyimpang pada anak. Pertama saya mengapresiasi pengisiran buku tentang panduan pencegahan tindak kekerasan pada anak dan penyimpangan seksual pada anak. Ini buku yang bagus sekali untuk menambah pemahaman kepada masyarakat semuanya, baik orang tua, anak-anak, sehingga terhindar dari perilaku kekerasan dan perilaku menyimpang seksual ini. Kemudian dengan buku ini tentunya selain mempertikan pemahaman akan mengumpulkan kesadaran bagi setiap warga kita untuk hadir bersama-sama mengatasi mencegah persoalan ini dan juga ikut mengawasinya. Jadi ini sangat bagus sekali, tengah-tengah tadi masih banyak kekerasan-kerasan yang ada di Sumedang, kekerasan pada anak dan penyimpangan seksual pada anak. Ini masalah yang harus diatasi secara serius dan harus dibatkan sebuah pihak. Buku ini hanya salah satu ikhtiar, ikhtiar untuk mengatasi persoalan kekerasan pada anak dan dimulai dari keluarga. Karena keluarga adalah basis utama para keluarga kita. Sementara itu Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebupatan Sumedang, Nyonya Hajah Samata Dewi Erwan mengatakan, dengan banyaknya kasus kekerasan dan penyimpangan seks pada anak, pihaknya berinisiasi membuat buku. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih tahu dan paham jika ada kejadian tersebut untuk segera melaporkannya kepada P2TP2A. Dikatakannya jangan sampai anak menjadi korban dan orang tua juga jangan hanya diam. Ternyata dari P2TP2B banyak laporan-laporan juga banyaknya kasus yang terjadi di Kabupatan Sumedang. Kami ada inisiatif untuk membuat dengan inisiatif dari kesehatan ini, dan juga membuat ini supaya masyarakat itu aware. Maksudnya jadi mereka sudah, sebenarnya banyak sekali keterasan yang ada di masyarakat dan berharap segera melaporkannya. Dan P2TP2A adalah salah satu wadah yang bisa menerima laporan-laporan dari masyarakat mengenai hal itu. Jadi jangan sampai anak itu yang jadi korban, apalagi itu terlalu diam saja. Dikatakannya sangat tertutup, karena memang bisa lukisan-lukisan, bisa menjadi air untuk luar dari ini. Jadi kita berusaha untuk membantu masyarakat dalam memperlukan masyarakat. Bentuk proses pembuatan pesendirinmu ini sudah dimulai beberapa bulan lalu? Sebenarnya ini sudah sangat lama sekali, sebelum kita sudah merencanakan untuk segera melakukan peluncuran buku. Ini untuk supaya menyebabkan masyarakat sedangkan, tapi ternyata waktunya memang saat ini. Berhambungan COVID-19 yang memperlukan masyarakat. Alhamdulillah, tapi tidak menyebabkan kasus-kasus tetap berjalan. Ini untuk kita menerima beberapa bulan yang terlalu dengan setelah adanya buku di sini. Ini untuk edukasi lagi untuk masyarakat mengetahui ada B2-B2, ada lembaga-lembaga yang bisa dibantu para korban. Itu sebenarnya masalahnya. Selain berita kan dari B2, juga ada dari kejahatan. Jadi, dan di sana di dalamnya ada psikolog, untuk kesehatan juga, dan sebagainya. Itu buku ini di jatat atau seperti apa, kan? Ada di dalam bentuk buku, tapi ada juga di web. Di webnya penduduk juga ada. Jadi, masyarakat itu yang tidak mendapatkan buku, bisa didownload juga di webnya. Jadi, memang diharapkan bisa menyebar luas di masyarakat. Tidak terbatas dengan buku aja, Pak. Mungkin dengan mas-mas wartawan ini bisa juga menyebar luas, kan? Bahwa ada loh buku ini di Kepakas Semedang. Terima kasih. Demikian, Abin Angteri dan Iwan Ingkik melaporkan. Sub indo by broth3rmax